Hai sahabat, selamat berjumpa lagi dengan saya, Tutsugi dari kanal Balijani. Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai leluhur dan keturunan Wangbang Mani Angkeran. Empu Beradah yang merupakan bungsu dari lima bersaudara yang disebut Pancatirta ternyata memiliki cukup banyak peratisentana atau keturunan di Bali walaupun ia tidak pernah menetap di Bali. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak dengan merujuk buku Leluhur Orang Bali dari Dunia Babat dan Sejarah. Empu Beradah adalah satu-satunya dari Pancatirta yang menetap di Jawa. Ia yang berasrama di lemah tulis pejarakan Jawa Timur adalah Bagawanta Prabu Air Langga. Empu Beradahlah yang mengalahkan Ratu Leakrang Nenggira yang membencanai kerajaan Kahuripan ketika diperintah oleh Air Langga. Empu Beradah mempunyai dua orang putera yakni Empu Siwagandu dan Empu Bahula. Empu Bahula kawin dengan Ratna Manggali yang merupakan buah perkawinan antara Empu Kuturan dan Rang Nenggira. Perkawinan Empu Bahula dengan Ratna Manggali adalah taktik Empu Beradah agar Empu Bahula bisa mendapatkan pustaka pegangan Rang Nenggira yang menjadi rahasia kesaktiannya. Empu Bahula yang mengawini Ratna Manggali kemudian menurunkan Empu Wira Ang Sokanata yang lebih dikenal sebagai Empu Tantular. Empu Tantular yang hidup pada masa pemerintahan Gertanegara di Singasari adalah seorang pendeta yang mendukung konsep penyatuan antara Siwa dan Buddha. Selain itu ia adalah seorang pujangga besar. Dialah penulis kekawin Suta Soma dan Arjuna Wijaya yang terkenal itu. Disebutkan bahwa konsep Pineka Tungal Ika dapat dijumpai dalam kekawin Suta Soma. Dengan demikian nama Empu Tantular akan tetap dikenal selama Indonesia masih ditopang oleh falsafah dasar Pancasila. Tanpa disebutkan siapa istrinya, Empu Tantular memiliki empat orang putra yaitu Dangyang Sidimantra, Dangyang Panawasikan, Dangyang Semaranata, dan Dangyang Kepakisan. Berikut ini adalah riwayat singkat mereka. Dangyang Sidimantra yang sudah ada sejak jaman Singasari adalah seorang penganut sekta Brahmanisme. Ia disebutkan sangat menghormati Yang Basuki di Besaki. Generasi penerus Dangyang Sidimantra dikenal dengan sebutan Arya Wangbang. Dangyang Sidimantra hanya memiliki seorang putra yang bernama Wangbang Mani Angkeran. Wangbang Mani Angkeran yang suka berjudi kemudian bertobat dan menjadi seorang empu dengan gelar Dangyang Mani Angkeran. Dari istri pertamanya Dangyang Mani Angkeran menurunkan empat orang anak masing-masing bernama Idatulus Dewa, Idatulus Ayu, Idabanyak Widi, dan Idawaya Bia. Sedangkan dari istri keduanya lahir seorang putra yakni Siramanikan. Putra Sulung Dangyang Mani Angkeran yakni Idatulus Dewa berputra tiga orang masing-masing bernama Idat Penataran, Idatohjiwo, dan Idat Sengarsa. Idat Penataran disebutkan senang menyambung ayam. Karena itu bukan kegiatan yang wajar bagi seorang Brahmana, maka ia kemudian menjadi seorang Arya atas anjuran Igusti Kebun Tubuh. Setelah itu Idat Penataran mendapat kedudukan di dalam lingkungan kerajaan Gel-Gel dengan gelar Igusti Anglurah Kacang Dawe dan diberi tempat tinggal di Kacang Pawos. Karena wafat dalam menjalankan tugas di Besakih, maka roh sucinya distanakan pada Meru Tumpang 5. Demikian juga dengan Idatulus Dewa distanakan pada Meru Tumpang Pitu atau bertingkat tujuh. Sedangkan ayahnya yakni Dangyang Mani Angkeran distanakan di Pura Batu Madeg pada jejeran Meru paling barat yang dikenal dengan nama Idat Betara Boboto. Selanjutnya, Igusti Anglurah Kacang Dawe berputera Igusti Dimade yang pindah ke Sidemen dengan alasan agar lebih dekat ke Besakih guna melanjutkan tugas-tugas leluhurnya sebagai pengayah atau pelayan betara di Besakih. Karena selalu tampil dalam memadamkan pemberontakan, Igusti Dimade alias Igusti Anglurah Sidemen yang berkuasa di wilayah Sidemen disebutkan merupakan tulang punggung Kerajaan Gel-Gel. Yang berhasil dipadamkan antara lain pemberontakan Kiaipong di Bangli yang terjadi sekitar tahun 1556 hampir bersamaan dengan pemberontakan Batan Jeruk. Pemberontakan oleh keturunan Idewayabia itu dapat diatasi oleh Laskar Sidemen dengan bantuan Taman Bali. Untuk sementara, Bangli dipimpin oleh Igusti Penyarikan Dawe Pandey Basah sebelum tampil Petra Sidemen sendiri dengan gelar Igusti Peraupan. Igusti Peraupan berkedudukan sebagai Anglurah Bangli antara tahun 1557 sampai 1576. Namun, nama Peraupan tidak dijumpai dalam sitsilah Sidemen. Igusti Anglurah Sidemen inilah yang kemudian menurunkan para Gusti Sidemen sampai sekarang. Warga ini sudah menyebar secara luas di Bali. Adapun Igusti Peraupan di Bangli menurunkan beberapa putra yakni Igusti Tambahan, Igusti Rakehoke di Talibang, dan Igusti Demang di Belak. Igusti Tambahan yang dikalahkan oleh Taman Bali dengan bantuan seorang Brahmana kemudian pindah ke Bulelek. Atas perkenan Igusti Panji Sakti, ia menetap di sana dan menirikan desa kubu tambahan. Demikian cerita mengenai leluhur dan keturunan Wangbang Mane Angkeran. Semoga bermanfaat. Rahayu.